Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberikan kita kesehatan Yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya Hingga kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat Salawat ugi salam selalu kita limpahkan Tumateng Jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil qiyamah Dan buat sahabatku saudaraku semuanya Dimanapun berada semoga panjengan selalu dalam keadaan sehat Dipermudah segala urusannya oleh Allah SWT Alhamdulillah kesempatan malam hari ini bisa kembali dengan saya Khusaka Tosan Aji yang berlokasi di Dupan, Jawa Timur Yang sebelum lanjut mereview di Mandulet Subscribe ya sahabat-sahabatku Biar nanti tidak ketinggalan ketika update pusaka terbaru Ini sambil ngopi, sambil rokoan, sambil santai Kesempatan malam hari ini ada look 5 yang tak review ya Ada look 5 yang mana keris look 5 itu sering dibilang Orang pergerisan sering dibilang dari orang Tosan Aji Bahwasannya look 5 itu simbol sebuah keningratan Keningratan ya Keningratan itu memang keris look 5 itu dipercaya keris yang diagam oleh para abdi dalam kerajaan Katanya seperti itu ya Saya juga gak tahu Katanya dari cerita ke cerita seperti itu Keris look 5 itu keris keningratan Keris yang dimiliki oleh kerajaan abdi dalam Memang-mang sukih lah Yang ini kan saya mau nunggu Pamari Banyumili terus ada rojo kundulonya Ini warongkone gayaman Solo Kayunya kayu timoho Ada selutnya ya Kayak tak nyumet rokok sih ya sahabat-sahabatku sampai dulu Nah jelas ini dimarong, dimaharkan Dengan mahar yang cukup sederhana menurut saya ya Ini warongkone apik, pendoknya juga bagus Warongkone apik Kayunya kayu timoho Handle kali, handlenya ini kalau tidak salah Kayunya kayu sono Nah wis, mapan apik lah Pulang geni atau keris pulang geni Yang mana dapur pulang geni itu Terkait tuah dan filosofi Memang lebih karena kewibawaan dan karismatik Jadi kewibawaan dan karisma Terkait dengan dapur pulang geni Tapi kalau luk lima itu ya dipercaya Memangkan yang eratan ya Saya tak pas ke kamera ini Nah ini kemarin habis marah Belum tak minyai sama sekali Jadi kelihatan putih ya pamurnya Sedang nyilau ya Saya tak pas nonton kamera ini Ini rontok luwung, lumayan lah Agak sedikit dibilang luk rengkol ya Ini estimasi masuk di era pengging Ini abad berapa? Abad kelima belas Kalau tidak salah ya Abad kelima belas Tangguhnya tangguh pengging ya Luk lima Kerisnya keris pulang geni Atau dapurnya dapur pulang geni Luk lima Patemnya pulang geni itu ya lima Tidak ada selain luk lima Jadi jenis keris luk lima itu banyak Ada pulang geni Dolog, kolonada Pandowo, Cinarito, Pandowo, Lare Terus apalagi adalah jenisnya banyak Keris luk lima Jadi tidak pulang geni Ini melainkan banyak jenis dapur luk lima Ada banyumili Terus dibaliknya juga sedikit Kayaknya motif rojok bundola disini ya Nah ini maharnya cukup standar 1,5 Ini melainkan tipis banget ya Karena memang dapetnya tipis Itu ya 1,5 ini melainkan insya Allah Ini maharnya 1,5 ini Standar ini orang larang Barangkanya api selot ini Ini melainkan selot Ini melainkan selot Luk lima Nanti kalau penjalanan kurang detail Ataupun kurang jelas Silahkan Jabri Jadi pulang geni itu Keris pulang geni itu Memiliki tuah dan filosofi Untuk kewibawaan dan karismatik Itu filosofinya Ini semuanya itu Kembali pada Tuhan Sang Maha Kuasa dan diri kita masing-masing Ya Kembali menah ini Kau mau Kembali menah ini Palunya Gusti Allah Ya Yang jelas keris pulang geni itu Keris yang dipercaya Terkait tuah dan filosofi Lebih kerana Harismatik dan kewibawaan Ini pamore Kalau pamore ya Kita bahas papur Kalau pamore ini ada Banyumili Dan Banyumili itu Lebih kerana Kerejekian Harapannya Rejekinya itu Biar mengalir Seperti air Makanya diarani Banyumili Atau air yang mengalir Ya cukup jelas ya Banyumili itu Tuah dan filosofinya Lebih kerana Kerejekian Yang artinya air yang mengalir Makanya diarani Banyumili Harapannya Doa Agar pemilik Pamore Banyumili tersebut Rejekinya Bisa mengalir Seperti air Harapan dan doanya Seperti itu Terus ada Rejekundolonya ya Menurut saya ini Rejekundola Rejekundola Atau meteorit ini ya Seperti ini motifnya Kalau Rejekundola Memang lebih kerana Hal-hal yang berkaitan Dengan gaib Ini Tolak balak Kalau Rejekundola Batulapak Itu kalau tidak salah Lebih kerana Hal-hal yang berkaitan Dengan gaib Atau tolak balak Ini tolak balanya itu Kerana hal-hal mistik Hal-hal gaib Sudah jelas ya Ini warangkonya Warangkonya cukup bagus Lumayan ya Sudah ada selotnya Menurut saya Dengan mahar segitu Cukup sederhana lah Kadang nih Ngomongarep Tuku tak Kondilok sih Diamati sih Dijermati sih Tarun dulu lia-lianya Larang kurangnya loh Mas ya Maharnya 1,5 Silahkan kalau jengan Nanti kalau mau nigu Apa Munggu Nanti bisa japri Nanti tak kirimin Batulah bedel Seperti ini Pak Mure Mure ya lumayan ya Maharnya 1,5 Bisa nigu Nigu Tipislah Harju agak Nah cukup jelas ya Yang jelas ini dimaharkan Semoga pada malam hari ini Keres pulang dunia ini Kita mau jodohnya Nah lu Eh lu Rengkol ya Kayak Ini memang tangguh penggeng itu Lu nya begini Kayak lu Bilangnya itu lu Rengkol ya Kalau tangguh penggeng itu Nanti kalau kurang detil Ataupun kurang jelas Silahkan banding dengan Jabri Yang jelas pada inti nih Keres pulang dunia ini Dimaharkan Semoga pada malam hari ini Ketemu jodohnya Keres pulang dunia Tangguhnya penggeng Pulang dunia lu lima ya Keres pulang dunia lu lima Tangguhnya penggeng Pamer Banyumili Ada rocokun dulunya Dengan warongkone Jayaman Solo Kayu Timoh Hendelnya kayu Sonoh ya Hendelnya Bisa mungkin cukup itu Yang bisa tak sampaikan Pada malam hari ini Yang jelas Keres pulang dunia ini Dimaharkan Bisa ya Nanti kalau panjalan kurang detil Ataupun kurang jelas Silahkan bisa Jabri Nanti bisa tak kirimin Fotolab detil Kalau disini kan Kadang ngeblur ya Yang namanya kamera ya Kadang ngeblur Kadang jelas Kadang kurang jelas Ya seperti itulah Bisa tutup dulu Mungkin cukup itu Yang bisa tak sampaikan Salam Rahayu Salam Udaya semuanya Buat sahabatku Saudaraku yang Sereg-like komen Kadang belum sempat bales ya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Ya jelas Saya doakan selalu Beri kita semuanya Semoga kita semuanya Senang biasa Dalam kepergantuan Salam Rahayu Waakhirussalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh